ah ah basah guys wah malah ada semutnya nah biasanya juga semut eh bersarang di seperti ini ya Nah sarannya eh sebelahnya mengandung air dan sebelahnya juga eh apa sih garing nah jadi semut bersarang ini entah semut apa coba kita lihat kita coba tangkap nah ini semutnya ya semut apa saya juga kurang tahu semut ini biasanya sih di pohon pesan yang sudah membusuk dan kering dia suka sekali yuk perjalanan kita masih cukup jauh kita lanjutin lagi Oh saya juga menemukan nah batok kelapa nah tanda-tanda batok kelapa seperti ini nih menandakan disini masih terdapat banyak bajing nah ini juga ada Oh nah seperti ini Oh guys bajing ini sarang bajing tanok nah juga ada Oke oke datu disini masih banyak bajing kelapa guys maju lagi saya saya juga membawa senapan untuk berjaga-jaga dari hewan buas bukan untuk berburu namun untuk berjaga-jaga saya juga ditemanin anjing saya Cikok Cikok sini Cikok Oh ada lagi nih pohon pisang yang sudah kering ah nggak ada basah nah seperti dia suka disarangi celek ya tapi nggak aja oh saya juga menemukan semut rangrang nah seperti ini nih atau kroto ya guys suka di ambil telurnya Coba kita ambil ya akan gigit ya Nah seperti ini nih nah ini semut rangrang dia akan gigit terus mengeluarkan cairan itu mengeluarkan racun eh mengakibatkan apabila dia menggigit dia akan terasa sakit juga eh membuat seperti luka bakar nah banyak sih nah seperti ini nih dia lagi ada naik di atas pohon ya bersarang di atas sana nah di pohon apa ya saya kurang tahu dari pemangfaatan si semut rangrang ini biasanya sih diambil telurnya untuk memancing ikan dan juga eh seperti pakan burung jadikan pakan burung sebagai supplier untuk si burung kicau seperti burung murai kacar 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 mata dan berbagai burung lainnya oke eh hati-hati juga eh soalnya si semut rangrang ini ya mengakibatkan seperti luka bakar namun tidak serius tapi apabila banyak kita bisa menimbulkan sedikit lumayan sakit yuk kita lanjutin lagi ya kacar kacar Oh saya juga menemukan nah ini adalah bekas dari kelelawar yang memakan pepaya berarti di sini masih terdapat kelelawar nah ini pohon pepayanya dia juga pakai si pepaya biar dia sama makan saya juga mau makan sebentar ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati beres lah maju lagi guys kita coba lagi-lagi tanda-tanda si seperti celememis juga eh tikus dia sering makan nah seperti ini salaknya nah bekas gigitan selamat menikmati udah mungkin dia kelaparan dia memakan seperti biji salak ini ya nah buah salak bukan biji ya maaf oke nah seperti ini kita lihat beberapa biji dari si salak ini nah seperti ini bolong juga ya nah mungkin dia udah makan ya mungkin pemburuan pada kali ini cukup sampai selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati